Intro Halo sahabat bonsai Salam satu hobi Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat Oke kembali lagi Di channelnya putra studio 88 Kali ini Saya masih berada Di bonsai sendiri Dan disini Di depan anda ini Adalah hasil dari Tanam setek Bahan bonsai serut Sobat bonsai dimanapun Anda berada Oke dalam video kali ini Saya Akan melihat Hasil dari akar Ini hampir Dua tahun Dari Nol saya menanamnya Ini adalah video update Dari video yang sebelumnya Pernah saya unggah di Youtube Saya akan mengkorek Sebuah Akarnya Saya mencoba cari Alat Untuk Mengkorek Tanah Untuk melihat hasil Dari akar Pohon cerut Kali ini Sudah ada akar serabutnya yang banyak Aduh putus Sobat bonsai Nah Ini ada Ini putusan dari sini Coba saya lancipkan dulu Coba saya lancipkan dulu Terima kasih telah menonton Saya akan menunggu Dari akar selamat menikmati aduh nah ini dia saya gunakan jari saja selamat menikmati wah saya tidak menyangka ini hasilnya seperti ini ini sudah tumbuh besar padahal dulunya saya potong tidak seperti ini nah ini hanya saya tidak menduga kalau hasilnya seperti ini nah ini kelihatan jelas padahal dulunya saya potong hanya segini ini bekas potongan akar hanya segini saja tapi ini sudah besar sudah sampai kemana-mana lain kadang terhalang karena saya tidak menggunakan dudukan buat kamera oke ini sebenarnya waktu penanaman saya hanya potong di sebelah sini nah ini ada bekasnya ini adalah bekas tapi kok bisa hampir rata di sebelah sini dan saya tidak menduga kok bisa sebesar ini mungkin pengaruh dari tanah yang subur dan proses pertumbuhannya nah disini ada bekas potongannya dulu ini hanya akar ya dulunya itu akar yang tidak terpakai dan mencoba saya tanam setek potongannya masih rata jadi nanti bila kita mau menaikkan ke pot kita kasih geratan atau kita menggunakan alat potong tapi yang buat untuk alur pakai kergot juga bisa pakai bor untuk membuat alur juga bisa nah disini ini dulunya ke atas tapi saya potong disini akhirnya tumbuh tunas disini nah seharusnya batang yang ini sama yang ini ini harus kecil yang atas ini cuma disini kan saya perlu proses pembesaran batang yang pertama nanti kalau ini sudah besar hampir sama dengan ini tapi tidak sebesar yang disini kita potong sebelah sini dan saya sering menggunakan sistem potong bukan pengawatan biasanya saya hanya menggunakan sedikit saja seperti seperti yang ini kalau pengawatan saya butuh saya cuma lengkungan saja lainnya saya potong jadi buat bantu saja untuk mencari arah yang pas atau alur yang pas jadi nanti kalau sebelah sini sudah besar perbandingannya sudah masuk kita akan potong disini jadi dari sini besar sampai atas sampai atas sampai runcing atau kecil yang di atasnya seperti pohon-pohon alami yang ada di alam liar oke video kali ini saya tutup sekian dulu nantikan video selanjutnya kita akan memindah bonsai ini atau memanen bahan bonsai di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!